Jadi pada prinsipnya masyarakat juga harus mempersiapkan diri dengan baik. Yang pertama adalah dipastikan bahwa jemaah ini kalau di dalam kelaksanaannya wajib menerapkan 3M dan anjuran detail selain proses lainnya yang berlaku di Indonesia maupun Arab Saudi. Keduanya harus diikuti. Kemudian yang kedua adalah melakukan karantina atau isolasi sebelum berangkat dan saat kembali ke Indonesia di asram haji, di hotel, atau tempat lain yang sudah terstandarisasi. Dan rinciannya tentunya jemaah menempati kamar tersendiri sesuai dengan pembagian dari paniknya penyelenggara ibadah haji. Kemudian menjaga kebersihan kamar dan dipastikan tempatnya itu bersih, aman, dan sehat. Kemudian menggunakan peralatan yang mandiri, yang sendiri-sendiri, untuk makan. Kemudian juga ibadah dengan peralatan sendiri. Serta memukur suhu dan saturasi oksigen setiap hari. Saran dan prasarana yang telah disediakan. Ini untuk betul-betul memonitor kondisi kesehatannya. Dan meminum obat atau vitamin yang disarankan oleh petugas. Kemudian pemberangkatan juga dilakukan terpadu satu pintu. Memastikan bahwa semuanya terkendali dan mematuhi aturan persyaratan screening lainnya. Misalnya penggunaan aplikasi screening elektronik yang diakui di Indonesia maupun di Arab Saudi. Sehingga betul-betul dapat terkendali terbaik dan tentunya menjalankan proses tersebut secara disiplin dan konsisten. Saat sebelum keberangkatan, saat diperjalanan, saat beribadah, sampai kembali ke Indonesia. Jangan mengingat peluang pengeluaran itu bisa terjadi di mana saja.